bandit supaya lancar video dan suaranya apa namanya PPT dan suaranya seratus 815 asa kita tunggu sebentar lagi ya sebentar lagi sampai di 820 lah ini sekarang sudah 819 baik sama jadi kasih sebentar lagi sampai lightnya bergeser supaya tidak sia-sia ini Anda sudah apa namanya eh selain dari tadi gitu ya tapi memang lama ya ini lightnya berpindah masih dia ini dah jadi di modul chapter 11 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah nanti kalau ini suara dengan tampilan di ya mohon maaf nanti di rakamannya lebih baik lagi tujuan pembelajaran modul sebelah sini adalah menghitung diharapkan setelah Anda mengikuti di pelancar siang ini Anda dapat menghitung apa yang disebut dengan IP subnetting untuk pembangkis ini maaf Pak suaranya putus-putus Pak Oh memang ini jaringannya juga agak putus-putus ini tadi kalau siang memang gini jadi kalau jadwal pembelajaran siang kendalanya adalah sama orang pakai ya kalau besok malam bisa relatif lebih lancar kemudian tujuan tujuan di ada beberapa tujuan yaitu IP art yang pertama adalah beserta diharapkan dapat menjelaskan selama menghitung pembelajaran ini mampu menjelaskan struktur dari IP versi 4 yang diantaranya ada beberapa bagian yaitu bagian jaringan network bagian host dan subnet mask ada tiga poin penting poin yang bisa kita kita ingat yaitu yaitu adalah netbook portion kemudian host portion dan subnet mask ya lalu berikutnya ini ada netbook portion host portion dan subnet mask kemudian capaian pembelajaran berikutnya adalah eh diharapkan Anda nantinya dapat membandingkan ya secara unicast broadcast dan multicast pada IP versi 4 ini penjelasan yang tadi nih network portion host portion dan subnet mask ya kemudian kemudian eh tujuan yang ketiga diharapkan setelah Anda mengikuti pembelajaran ya ini dan sudah nampak ini antara video dan suara saya ini IP versi 4 terdiri dari part 32 bit address 32 bit yang terbagi menjadi dua bagian dan ini nah oke bisa sinkron ini dan host portion dan host portion dari 32 bit address 1 bit berapa byte 1 byte berapa bit ya 1 bit adalah berapa 1 1 1 bit berapa byte kalau kemudian di saat kita melihat nah kita melihat di sini di sini langsung lihat cepat ini di bawah mudah-mudahan muncul nah ini adalah struktur dari IP versi 4 di mana pada contoh di sini satu tiap satu kelompok adalah 8 bit sehingga total 32 bit sehingga di contoh ini ada 8 x 3 ada 24 bit network portion portion dalam bilangan esm supaya apa supaya memudahkan manusia untuk melihat dan menghafalkannya dibandingkan kalau harus menghafalkan dalam bentuk binar sedangkan untuk di mesin untuk di perangkat yang lebih mudah adalah menggunakan bilangan binar digit 1 dan digit 0 sehingga perlu ditranslasikan dari binar kalau kita menulisnya dengan menggunakan bilangan desimal itu 192 1810 namun dalam implementasinya di mesin di device di perangkat jaringan di host menggunakan bilangan apa namanya representasi binar ini adalah network portion lalu berikutnya adalah host portion bagian host apa maksudnya maksudnya adalah di bagian network ini ini adalah merepresentasikan alamat network host tersebut dalam satu network ada banyak host yang perlu pakai video bentar ya Terima kasih. Terima kasih. Untuk di IP versi 4 adalah... Terima kasih. 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 alamat jaringan ini network portion kemudian kalau host portion ini adalah untuk merepresentasikan atau menunjukkan alamat host tersebut gitu ya dimaksudnya gimana dalam satu network switch ya kemudian ada beberapa host 12345 192 168 1.2 ini 1.3 1.4 1.5 ya 1.6 dan ada router 1.1 ini alamat networknya adalah 192 168 1.0 plus 24 ini adalah alamat network bagian yang menunjukkan alamat network adalah ini lalu bagian host adalah bagian di IP yang menunjukkan alamat host ini ya kita lihat di sini saat 3 2 1654 dan bisa menjelaskan kembali lagi ke pepet di sini kita lanjutkan keluar belum ya tunggu ya ini penjelasan saya tadi adalah menjelaskan antara netbook portion dan host portion tapi tadi harus apa namanya ini konsep ini ini harus paham dulu sebelum kita lanjut sejauh ya tanya nanti apa namanya pembagian apa network dan host tidak paham juga agak sulit tadi tekan kemudian saya berikutnya nanti akan muncul subnet mask ya subnet mask itu untuk identifikasi jaringan bagian-bagian jaringan dan host pada pada pengalamatan IP versi 4 ya subnet mask ini bisa melihat tadi ya ini subnet mask ini kemudian ini adalah IP addressnya bagian address versi 4 itu ada berapa tiga ya satu network portion dua itu adalah host portion yang ketiga adalah subnet mask subnet mask fungsinya apa digunakan untuk apa subnet mask digunakan untuk membagi atau membedakan mana bagian network mana bagian host pada IP address versi 4 cara membedakannya bagaimana bit berapa sampai berapa network portion dan host portion diperlihatkan dari dari representasi representasi dimensi subnet mask nya kalau nilainya adalah satu maka bit tersebut adalah network portion contohnya disini kalau ini satu atasnya berapa ini berarti dari mulai bit ke 0 12 sampai ke 23 adalah network portion bagian yang menunjukkan alamat network kalau subnet nya 0 maka itu adalah bagian dari host ini subnet nya 0 adalah bagian dari saya ulangi lagi ya jadi dalam IP address itu ada tiga yaitu network portion bagian yang menunjukkan alamat network yang kedua adalah host portion bagian yang menunjukkan alamat host kemudian yang ketiga adalah subnet mask yang membedakan antara yang membagi mana bagian network mana bagian host dari 32 bit address tersebut cara membaginya cara menunjukkannya mana bagian network mana bagian host dengan melihat digitar pada subnet mask kalau nilainya satu maka digit yang bersesuaian adalah bagian atau jaringan atau alamat jaringan kalau subnet mask nya nilai bitnya adalah 0 maka adalah bagian subnet voice bagian address yang menunjukkan alamat host ya nah ini adalah contoh contoh-contoh prefix pada addressing pada IP address ya ya jadi di subnet mas 255 255 00 ya 32 bit address nya adalah binary 111000 gitu ya 255 ini di konversi di konversi di translasi ke bit dalam 32 bit lalu penulisan ya penulisan menggunakan graphic line lebih simple lebih sederhana dibandingkan anda menuliskan untuk menggunakan 255 titik kosong titik kosong titik kosong titik kosong atau dalam bentuk binet sampai panjang lagi sehingga untuk memudahkan dituliskan panjang prefiknya depan ini prefiknya ada berapa bit 8 bit berarti 8 bit di awal nilainya 1 kalau 27 plus 27 berarti 27 bit di awal nilainya 1 sisanya berapa 32 di awal nilainya 1 yaitu 5 berarti bagian networknya berapa 27 bit di awal nilainya 2 bagian hostnya yang bisa dialamati untuk host ya 5 5 bit berapa plus 30 plus 30 plus 30 berapa binet prefiknya 30 30 30 adalah network percent atau bagian network bagian hostnya ada 32 dikurangi 2 jadi ada 2 bit kalau ada 2 bit berarti host yang bisa dialamati berapa 2 pangkat 2 2 ini dari ini 2 ini ini sudah terlanjut 2 ini adalah dari host portion 2 pangkat 2 sama dengan 4 berarti ada apa slash 30 prefix slash 30 ini dapat mengalamati 4 host contoh dari host 0 1 2 sampai 3 ya di network ini dengan prefix slash 30 dapat digunakan dapat mengakomodir 4 host gitu ya sampai di sini dulu kemudian berikutnya adalah untuk mengetahui berapa alamat network dari suatu host menggunakan operasi n apa yang di n kan yang di n kan adalah IP di address dan subnet dalam binary yang 192 binary nya adalah 1100 168 1010 di n kan dengan subnet di n kan dengan subnet eh sorry di n kan dengan subnet mask sehingga hasilnya berapapun digit binary jika di n kan dengan 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri 192 168 10 10 lalu kemudian subnet berikutnya 8 bit berikutnya adalah 0 bilangan binar berapapun kalau di n kan dengan n n maka adalah 0 sehingga alamat network dari host tersebut adalah 192 168 10 10 sampai di sini masih bisa mengikuti ya masih mudah ya sampai sampai terakhir nanti dengan saya mudah ada yang sulit 1 ini adalah alamat host kemudian subnet mask di n kan ya hasilnya adalah 192 169 00 video nanti silahkan anda lihat di flashcard di nataka.com berikutnya pengertian tentang network host dan broadcast addresses siap network adalah memiliki tiga apa memiliki tiga apa namanya tipe address dalam satu network yaitu network address network address hanya satu kemudian host addresses alamat alamat host dan broadcast address satu ini dalam satu network tiap network itu pasti memiliki satu network address satu broadcast address dan beberapa alamat host contoh yang saya gambarkan tadi di kamera marketing 192168 10.1 ini 上面 192168 10.1 itu adalah alamat address darivasi hater yang disitu kum jalan ada banyak host ini ada 1234 168 1010 192 168 1055 101 dan 1.2 satu switch berapa network address-nya kita hitung disini contoh nih 192 168 192 hanya satu hasil saja kita ambil Oh siang ini sini kita ambil 168.10 1010 masih berapa class 24 berarti prefix 24 24 di pertama itu satu ini kita anggap satu-satu-satu semua ya satu-satu-satu 24 di pertama kemudian ini adalah nol ini di n kan ya ketemu telah ini bilangannya sama karena ketemu satu sama-sama yang ini adalah nol sehingga networknya adalah 192 168 10.0 ini ya internet address kemudian satu broadcast address address itu ada di mana ini eh bergerak ya ya ini ya broadcast address paling bawah broadcast address di 192 168 10.255 network address di 192 168.10.0 class 24 apa bedanya network address dengan broadcast address broadcast address network address adalah host portion semua sama dengan nol kalau broadcast address host portion bagian host semua adalah satu sini ini 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 network portion dan sudah keluar kita masih menunjukkan network address itu biarkan aja ya broadcast address-nya 192 168 10.0 call broadcast address-nya adalah 192 168 10.255 ya kemudian 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 berikutnya adalah apa bedanya broadcast address dan network address network address network address adalah IP adalah host portion network address adalah host portion-nya sama dengan nol semuanya nol kemudian untuk broadcast address semuanya adalah satu ya kita berikutnya yang melihat berikutnya ada Jadi untuk sentah tadi 192.168.10.0.24 adalah IP networknya, alamat networknya. Sementara broadcastnya adalah 192.168.10.255.0.24, ini adalah broadcast, dan ini adalah IP network. Apa bedanya? Bedanya Anda perhatikan, kalau kita bagi ya di sini, track, ini adalah network person, ini adalah network person. Network adalah apabila host person-nya semua sama dengan 0. Semua digit pada bagian host sama dengan 0, itu pasti alamat network. Sedangkan broadcast, apabila semua digit di host person adalah 1, itu dipastikan adalah alamat untuk broadcast. Sampai di sini, masih bisa mengikuti ya. Kemudian kita masuk di berikutnya. 11.2 adalah Unicast, Broadcast, dan Broadcast. Nah ini cepat ini, ya sudah bisa diikuti dari, kalau dari awal sudah paham ke belakangnya mudah kok. Unicast, transmisi Unicast adalah mengirim dari satu sumber ke satu tujuan saja. Contoh di sini, IP PC 172.16.4.1 mengirimkan paket Unicast ke printer di IP 172.16.425.3. Satu host, contohnya masuknya itu. Dalam satu network, ini network ya. Dalam satu network. Host 172.16.4. Hospitalnya belum muncul di sana. Itu anda bisa dilihat, anda bisa carilah itu hospitalnya baru diambil. 172.16.4.1 Itu baru dilingkari, mengirimkan paket kemana? Ke printer. Di alamat itu apa? 172.16.4.25.3. Ini disebut Unicast. Sudah, pak, itu. Ya, selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah Broadcast. Broadcast ini mudah nih, pak. Broadcast transmission is sending a paket, satu paket, ke semua host dalam satu network. Dalam satu LAN. Contoh 172.16.4.1, mengirim paket ke semua. Ke 64.2, 4.3, 4.25. Bagaimana caranya? Host 172.16.4.1, dia bisa mengirimkan dengan cara, contoh ini ping misalnya. Ping. Ping 172.16.4.255. Dengan dia mengirimkan paket ICMP dari host 4.1, mengetik ping spasi 172.16.4.255, enter. Maka, perintah tersebut mengirimkan paket ICMP ke semua host yang ada di jaringan tersebut. Dari materi yang live sebelah tadi yang kita pelajari ya. Jadi Broadcast adalah apabila semua digit nilainya satu di host portion. Silas 24 berarti host portionnya adalah ini ya. Jadi 172.16.4.255, maka ini adalah alamat paket broadcast. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kan? Saya agak ada suaranya. Sandi, coba login lagi. Saya mau ngintip di GMP. Dari Agus Salim. Pak, apakah network address selalu diakhiri 0 dan broadcast address selalu diakhiri dengan 255? Ya, betul. Kalau network addressnya. Ya, kalau broadcast address tidak harus diakhiri dengan 255. Ya, ini yang saya katakan kemarin tuh. Ya, peserta sekarang itu sangat semangat sekali. Ya, kemarin juga saya juga ikut pengajar tahun lalu. Ini lebih semangat lagi nih. Karena ada pandemi tambah online-nya yang tadinya offline jadi online. Jadi, pertanyaannya apakah network address selalu diakhiri 0 dan broadcast address selalu diakhiri 255? Ya, untuk network address. Network address selalu diakhiri dengan 0. Karena apa? Eh, network address tidak selalu, dua-duanya tidak selalu ya. Apakah network address selalu diakhiri 0? Tidak. Apakah broadcast address selalu diakhiri 255? Juga tidak. Yang jelas, network address selalu diakhiri 0 di host portion-nya. Ya, ini yang sering keliru antara host portion dan network address apakah selalu diakhiri 0. Saya buka ya. Saya ganti. Nanti deh. Di slide setelah ini akan muncul kok. Saya ulangi lagi pertanyaan Agus Salim. Pak, apakah network address selalu diakhiri 0 dan broadcast address selalu diakhiri 255? Jawaban saya tidak. Tetapi, kalau ditambah ini. Pak, apakah network address selalu diakhiri 0 dan broadcast address selalu diakhiri 255 pada host portion? Ya. Host portion dimana? Ditentukan oleh siapa? Oleh subnet mas. Kalau slash 24 pasti. Kalau slash 24 pasti network address selalu diakhiri 0 dan broadcast address selalu diakhiri 255. Kalau slash 27 belum tentu. 26 belum tentu. Nanti baru kita hitung. Ya. Ini yang saya katakan pertanyaan yang ada jika akan terjawab di slide setelahnya. Ya. Bagus pertanyaannya. Berikutnya ya. Kita lanjutkan. Nanti kalau Pak. Baru sampai multi cash kita. Kemudian multi cash transmission itu adalah mengirim paket. satu alamat grup multi cash. Jadi hanya beberapa alamat host saja yang merebutkan paket dari consumer. Ini multi cash. tipe IP address. Kemudian berikutnya adalah tipe IP address. Ini pertanyaan. Anda kemarin ada yang bertanya pak. Apa namanya ini IP public dan private. tidak mungkin. Jadi menurut RFC 1918 IP public ya. IP public itulah IP yang berputar-putar di internet. Jadi yang ada di internet itu ya. Anda menggunakan IP address public. 16.00-12. Kemudian 192.168.00-16. Ini IP private yang boleh Anda gunakan untuk mengkonfigurasi jaringan lokal. Sebaiknya tidak menggunakan IP selain ini untuk mengkonfigurasi IP lokal. Tapi bisa kok pak? Ya bisa. Tetapi IP saat klien Anda mengakses IP yang Anda gunakan selain IP ini. Ya maka klien Anda di dalam lokal itu tidak bisa mengakses IP yang Anda pakai. gitu ya. Jadi gunakan IP lokal. Private atau IP private. Sambil saya lihat dulu ada yang bertanya kayaknya. Pak apakah IP public bisa bertukar atau selalu tetap di range 10.00-10.255.255.255. Kok bisa sampai 255 ini dari mana? Kok bisa sampai 31 dari 16 dari mana ini? Tugas ya nanti ya. Tidak perlu dikumpulkan. 192.10.00-16. Kok bisa dari 00 sampai 255? Nah itu pak. Sudah dikewatin pak. Lihat prefiknya ya. Oh belum muncul di situ. Ntar lagi muncul. 192.168.00-16. Itu ada di range address 192.168.00-192.18.255. Anda bisa lihat dari prefik panjang prefiknya. 16 itu menunjukkan adalah network portion dari alamat jaringan. Ini juga yang bisa digunakan. Ini alamat jaringannya adalah 192.168.00-192.168.00. Itu adalah bagian untuk alamat jaringan. Postnya adalah sisanya ya 16 bit. Berarti 16 bit dari 0 sampai 255. 0 sampai 255. Ini 0 sampai 255. Pak Adian. Ini ada yang bertanya dari Rantika Asdila. Apakah default gateway menggunakan network address atau menggunakan host address? Net... Di KNA ya Mas Ahmad? Ya. Saalnya banyak juga yang menyanyakan tentang default gateway ini. Dia pakai address yang mana? Network atau? Default gateway ya. Default gateway. Saya jawab ya. Ini ada pertanyaan kawan Anda. Apakah default gateway? Sebentar ini. Gimana tadi? Apakah default gateway itu menggunakan apa? Menggunakan network address atau menggunakan host address? Apakah default gateway menggunakan network address atau host address? Saya belum menjelaskan keberikutnya. Saya ulangi lagi ya. Bahwa network address tidak dapat digunakan untuk host. Ingat ya. Network address tidak dapat digunakan sebagai alamat host. Demikian pula untuk broadcast address. Oke. Angkat dulu ya. Jadi saya ulangi lagi. Bahwa network address dan broadcast address tidak dapat digunakan sebagai alamat host. Alamat host atau alamat host? Bagaimana Pak? Alamat host adalah sendiri kan? Terpisah. Jadi ada tiga yaitu broadcast address, network address, dan host address. Lalu apa hubungannya dengan default gateway? Default gateway adalah juga host kan? Default gateway adalah suatu host yang dijadikan pintu keluar apabila satu host di dalam jaringan ingin mengeluarkan paket, ingin mengirimkan satu data keluar dari jaringan tersebut. Melalui satu pintu. Kenapa disebut default gateway? Ya karena IP tersebut adalah IP yang digunakan sebagai pintu keluar ke jaringan lain. Pak bisa nggak Pak kita bikin default gateway banyak? Bisa tapi nanti bukan default gateway ya. Pintunya jadi banyak. Bisa. Jadi kita ikut saja yang normal. Ya normalnya default gateway adalah satu untuk LAN Anda. Kalau bikin aturan sendiri namanya bukan apa protokol namanya bukan komitmen kesepakatan bersama kan? Jadi nggak bisa Mak, nggak bisa berkembang. Jadi default gateway adalah alamat host yang dijadikan sebagai pintu. Karena dia merupakan alamat host yang walaupun fungsinya sebagai pintu tetap saja dia harus mendapatkan IP address itu dari bagian host. Oke ya. Lalu saya ngintip lagi GNS sebelum saya lanjutkan. Siapa yang menentukan IP publik milik ISP tentu? Pola IP. Kalau di Indonesia, APNIC ya. Kan tiada kok organisasi yang mengelola IP publik. Kemudian. temuk- temuk lainnya nasturkan di Google directamente. Masih juga . Cal vaiji 35. Jaka bekas. Ca sisa 2. Kamu mengalami cara standur serupa yang undisi. Masih tidakiela, sama ini temukan gak nanti. Karena justru 65. Ada sekarang selama ini untuk terkait. 激ali 2. my ya. Kemudian routing di internet. Gini, jadi satu, kita sudah memiliki alamat private ini. Di network 1 itu kelihatan ya, walaupun gambar merahnya belum muncul. Network 2 dan network 3. Di network 1 ini kan private, network 2 juga private, network 3 private. Katanya Pak Adian, IP ini kalau muncul di internet akan didinai. Ya, betul. Oleh karena itu, supaya tidak didinai, dia dibungkus, dikasih topeng, diganti IP-nya. Proses penggantian IP private menjadi IP public disebut dengan network address translation. Dari IP private menjadi IP public. Prosesnya disebut NAT. ingat ya, NAT, network address. Ini dipakai nanti. Saya enggak tahu sekarang yang SNA, kayaknya SNA 2, 3 ya. Ini nanti NAT. Dalam nanti detail dengan apa, instrutor yang lain. Atau bisa juga ketemu saya lagi nanti. mengkonfigurasi NAT dan sebagainya. Kalau sudah sampai di situ, nanti pertanyaannya sudah fokus. Kalau masih sabuk putih seperti ini, pertanyaannya memang ramir apa, banyak. Kesana kemari ya, biasa kalau belajar karate baru sabuk putih itu kan, selesai latihan, keluar pecicilan ya. Tapi kalau sudah sabuk coklat, sabuk hitam, sudah tidak banyak. NAT adalah network address translation. Dia men-translalsikan IP versi 4 ke IP versi 4 public. Kemudian NAT adalah biasanya dipakai di edge router. Apa itu edge router? Adalah dalam satu organisasi. Ada apa namanya, router yang digunakan untuk terhubung ke IP public. Ini fungsi router ini. Sebut dengan network address translation. Lalu kemudian special use IP versi 4, loopback address adalah alamat dia sendiri, alamat host itu sendiri ya. Untuk loopback, untuk seperti kalau capture serial RS-232 misalnya untuk dulu kami. Sekarang mungkin sulit menemukannya. Anda, apalagi generasi milenial seperti Anda ini kan sulit cari. RS-232 itu kok enggak pakai USB? Kemarin saya lihat pertanyaannya kan. Kalau dulu kami RS-232 membuat loopback, sehingga paham begitu istilah loopback address muncul. Kita langsung paham. Jadi loopback address itu, satu IP yang digunakan untuk memberikan IP dia sendiri. Jadi kalau kita ping di 127.001, ini artinya adalah kita ping ke host kita sendiri. Itu loopback. Itu sudah komitmen bersama bahwa IP 127.001 adalah IP host dia sendiri. Sama dengan local host. Kemudian sering digentifikasikan dengan hanya 127.001. digunakan untuk memuji apakah TCP IP di host kita itu berjalan dengan normal. Protokolnya itu, protokol di laptop di host kita. Kalau kita ping 127.001 itu kok unreachable dipastikan bisa ethernet card rusak, wifi lokal rusak. Atau secara software drivernya tidak terpasang bisa jadi. Tapi sudah pasti server itu menyediakan IP yang kita minta. Nah, lanjut lagi ya. Ini sampai di tipe pengalamatan, apa namanya, class full. class full addressing. Class full addressing ini sambil saya membuka kelas untuk absennya, untuk diundik kelas ini. Hanya saya ajar satu. Mungkin bisa ikut duduk bersama Anda di setelah Anda. Class materinya sama. kemudian kelas full addressing, kelas A adalah dari 0.00-8 sampai dengan 127.00-8. Kemudian kelas B adalah dari 128.00-16 sampai 191.255.00-16. kelas B adalah kelas A, kelas B, dan kelas C. Bagaimana membandingkan antara kelas A, kelas B, dan kelas C? Anda cukup melihat di prefixnya. kelas A, kelas A adalah dari 0.00 sampai 127.00-8.00. Ini harus dihafalkan. harus dihafalkan antara kelas A. Kelas A dari mana? 100.00 sampai 127.00. Kelas B, 128.00 sampai 191.00. kelas 16.00. Kelas C, 192 sampai 223.00. kelas 24.00. diperbaring di Obrigado, di bulat balik ini. Kemudian kembagian di kelas A, kelas B, dan kelas C B. razio K, manifests F wiek yang berbeda kelas C Sigiibel Kelas A adalah 50% kelas B adalah 25% kemudian kelasnya adalah 12.5 persen lanjut kemudian adalah ini pertanyaan ada yang tanya tadi ya, siapa yang apa namanya berwenang untuk membagikan IP ini pengelola apa organisasi-organisasi ini Alin, Laknik, Afrinik Apnik kemudian Afrinik Afrika NIC itu apa namanya adalah internet assigned number authority, ya, nah itu yang mengalokasikan IP versi 4 dan IP physics pada lima region Asia Pasifik Afrika, Amerika Latin ya, Eropa itu oleh lima oleh organisasi yang disabut dengan IANA kemudian IANA ini membagi menjadi lima bagian karena terlalu luas kalau di luas sendiri masing-masing kalau di Indonesia berarti kita ikut mana ikut di APNIC berikutnya network segmentation apa ini network segmentation adalah broadcast domain dan segmentation broadcast domain dan segmentation banyak protokol menggunakan broadcast dan multicast contoh seperti ARP menggunakan broadcast untuk melihat atau meminta address dari IP device lain kemudian satu host satu atau beberapa host mengirimkan DHCP discover broadcast ya dikirim sekali broadcast untuk mencari atau meminta layanan atau mencari mana host DHCP sampai saya sebelum melanjutkan saya buka dulu pertanyaan di chat dari Erickson Panggapian address tidak sampai pertama adalah layer dual yang mampu menanginkan sudah dijelaskan ini disini ada tolong nah dia tidak akan mempropagasi broadcastnya ke atas setiap router interface terhubung ke satu broadcast domain yang sama ini sampai satu nanti ada begini nah ini ya slide berikutnya ini lihat router itu membatasi apa namanya memblok paket broadcast sehingga karena router punya kemampuan seperti itu kalau dalam satu broadcast domain yang sama contoh 172.16.00.16 Anda bisa hitung sedikit berapa kapasitas dalam satu LAN tersebut plus 16 2 pangkat 16 berarti ada 65.064 kilo user bisa diakonin dalam satu broadcast domain yang sama kebetulan contoh disini adalah hanya 400 400 kalau tiap client up dan dia minta dihgp request dihgp offer dia minta IP otomatis dari dihgp server usernya ada 400 jam 7 pagi sama-sama semua datang jam 7 pagi di kantor nyalakan perangkat laptop ada desktop ada yang pakai handphone connect wifi bareng ini 400 secara pingultan jaringannya lambat ya lambat karena pada saat itu semua host mengirimkan paket broadcast jadi banjir disini ya bagaimana supaya dibagi jangan terlalu banyak muncullah ini layar 3 bagi 2 1 adalah LAN 1 yang kedua adalah LAN yang kedua ini muncul tadi pertanyaan bagaimana kalau IP kelas B kemudian prefiknya kelas C boleh kan 1 7 2 16 di kelas B kelas 16 untuk membagi menjadi 2 broadcast domain yang beda digunakan prefik yang lebih besar atau apa namanya jaringan yang lebih kecil kelas 24 kapasitas berapa kelas 24 kelas 24 prefik 24 berarti host portionnya berapa 2 pangkat 8 255 host 2 digunakan untuk broadcast dan network makanya tinggal 253 ya bisa dipakai 254 host yang bisa dipakai hanya dipakai di sini di contoh ini adalah 200 sudah kurang 50% kan sudah banyak jadi kita mengenal di sini apa yang kita kenal adalah broadcast domain dan router yang mampu men-stop paket apa namanya broadcast berikutnya yang menjadi dasar pembagian atau segmentasi di network itu ada tiga yang pertama adalah lokasi nanti kalau Anda sudah mungkin Anda sudah bekerja atau nanti Anda masuk di 8% kebetulan di visi network itu ya diminta bagi ini ada tiga kategori yang pertama itu adalah pembagian teknik menggunakan lokasi jadi gedungnya beda ruk lantainya beda itu disebut berbasis pada lokasi yang kedua adalah pembagian berdasarkan fungsi divisi atau kelompok misalnya marketing divisi human resource human apa accounting student nah ini berdasarkan divisi atau grup atau fungsi yang pertama tadi lokasi ya gedung lantai gitu ya bangunan kedua adalah grup divisi atau fungsi yang ketiga adalah perangkat jadi kita bisa mensegmentasikan suatu network menjadi beberapa bagian dengan berdasarkan lokasi grup dan tipe device tipe device untuk host di alamat 1001 slash 24 ini juga merupakan apa namanya IP kelas A yang digunakan di IP di kelas C perfect 24 kemudian server itu 10 10.30 network kalau tadi host 10.0 1.0 slash 24 kemudian printer 10.0 2.0 slash 24 nah ini tiga tipe segmentasi di network nah masuk ke subnet kemudian subnet ini kita lihat subnet adalah ini yang prefix tadi karena delapan itu mampu mengalamati sebanyak berapa ini delapan 32 apa namanya 32 18 16 juta apa ya dari mana nah dari sini dua pangkat 32 dikurangi delapan sama dengan dua pangkat 24 16 juta 12 mk berapa ini dari sini 32 adalah 32 bit adres 16 juta host ini untuk menghitung kemudian prefix 16 kapasitasnya adalah 64 kilo eh 64 kilo ya 64 kilo dari mana 2 pangkat 32 dikurangi delapan kemudian prefix slash 24 dengan subnet 255 2550 ya ini berapa ini 2 pangkat 32 kurangi 24 sama dengan 28 2 pangkat 8 254 sampai di sini ada yang ditanyakan saya ingin dicat dulu Debbie Putri yang saya ingin bertanya kapan kita harus menggunakan VLSM subneting belum sampai mbak lagi di slide sebelahnya nanti pertanyaannya disimpan dulu ya kemudian sintong prima sinaga apakah akan ada dampak kalau kita pakai IP publik sebagai IP lokal kita ya pasti jadi kalau IP publik Anda pakai sebagai IP lokal maka pada saat klien Anda mengakses host di mana host tersebut IP Anda pakai kan tidak bisa akses dia kembali lagi ke dia kemudian Mikael Martoyoto Pak bisa tidak pakai slash 23 bisa dong nanti slide sebelahnya sabar pelan-pelan saya sudah berusaha menahan diri supaya tidak buru-buru kalau apa namanya diburu-buru jadi lari nanti slide-nya tidak kelihatan tahu-tahu selesai subnet pada ini subnet pada 10 10 slash 8 pada prefix 8 kemudian ini prefix 8 digunakan 16 digunakan 24 jadi kalau digunakan 16 dari 11 sampai 10 0 255 ini sudah di luar kepalanya nanti soal-soal seperti ini sering modul di apa namanya gen sertifikasi gen sertifikasi anda hanya diberikan satu kertas kosong dan pensil sudah kalkulator tidak ada ini sudah di luar kepala ini menghitung ini 10 10 00 16 range-nya dari berapa sampai berapa 10 00 24 dari berapa sampai berapa 10 00 24 adalah dari 10 00 1 sampai 10 00 25 kalau 10 00 16 dari 10 00 1 sampai 10 00 25 25 25 wah gampang Pak kan ini 16 Pak pasti separohnya dikikin aja 25 55 ya tapi kalau misalnya 14 iya 13 13 juga ya kemudian berikutnya lihat lagi ke pertanyaan apakah subnetting berfungsi untuk menentukan skalabilitas skalabilitas apa bisa jadi ya jadi subnet digunakan untuk mensegmentasi subjaringan yang potensinya terlalu besar dibagi menjadi segmen-segmen yang lebih kecil supaya performanya meningkat semakin banyak host dalam satu jaringan otomatis secara tidak langsung walaupun tanpa ada paket tanpa ada data apapun yang dikirimkan oleh host dia hanya konfigurasi awal konfigurasi apal apal apa dihacipi ARP itu sudah membebani jaringan contoh yang paling mudah apabila Anda berada dalam satu area dimana di situ okupansi pengguna perangkat hand-hand banyak misalnya kenapa jaringannya jadi lemot tidak ada apa-apa karena yaitu ARP ini dalam satu jaringan yang sama satu broadcast domain yang sama sehingga supaya performanya naik jaringannya dibagi menjadi beberapa segmen kemudian subnet dengan menggunakan ya saya lanjutkan subnet dengan menggunakan pembagian slash 24 yang lebih kecil contoh perfect length slash 25 slash 25 ini apa maksudnya network portion adalah 25 bit ini sampai di sini berarti host portion ada berapa bit ada 7 1 2 3 4 5 6 7 2 pangkat 7 2 pangkat 7 ada 128 di mana 2 digunakan 120 126 host 2 pangkat 7 kemudian slash 26 saya ulangi lagi prosesnya slash 26 prefixnya kita lihat network portionnya 26 bit ya seperti ini eh sorry network portionnya host portionnya berarti berapa 32 dikurangi 64 ada 12 123 123 4 5 6 6 2 pangkat 62 host yang bisa diakomotir kemudian slash 27 27 27 27 bit 27 bit ini ya 2 pangkat 5 32 32 Pak ini kok tidak 128 ini tidak 64 ini tidak 32 Pak saya gini kan 2 pangkat 5 2 pangkat 6 kemudian 2 pangkat 7 128 kenapa kok hanya 126 ingat tadi ada 2 yang dipakai yang pertama itu adalah untuk alamat network yang kedua adalah untuk alamat root ken alamat network apa tadi alamat network adalah host portionnya sama dengan 0 alamat broadcast host portionnya sama dengan 1 kalau sudah seperti ini Anda bisa menghitung pertanyaan yang tadi apakah alamat network selalu 0 tidak kan coba saja dihitung disini contoh disini saja slash 30 slash 30 ini adalah 30 bit sampai disini ya sehingga host portionnya apa 2 2 pangkat 2 adalah 4 4 maka itu tempat makan bakalan sampai merah gitu kita di networknya bisa lihat kita kain 168 1110 titik 1 titik 0 192 192 192 168 1 192 168 1 titik 192 kemudian broadcast berapa broadcast ini broadcast nya adalah dari alamat 0 1 kemudian 2 dan 3 gitu ya ini adalah network kemudian kemudian nya adalah ini kan hanya 4 3 ini gimana 3 ini kan bukan 255 3 ini ya 3 192 168 1 1 titik 3 tapi diperhatikan bahwa bilangan 3 ini kalau dibinerikan adalah 1 1 1 1 ini adalah apabila kita lihat post portion maka segmen kita bahwa alamat broadcast pasti 1 di post portion demikian pula alamat network pasti 0 di network portion oke ya diikut ya mudah-mudahan saya berusaha menjelahin sesimpel mungkin karena materinya memang sederhana ya kemudian berikutnya subnet IP versi 4 ini mulai dihaya subnet slash 16 dan slash 8 prefix 16 prefix lewat aja ini kemudian kriat ini lewat membuat 100 subnet dari dengan 16 dengan prefix slash 16 pengetian terakhir 10 1000 subnet dengan prefix 8 ngga pedas dirilah ya pengetian detang nah ini ada apa ini satu jaringan salah interface memiliki satu intranet intranet ini intranet kemudian DMZ DMZ itu ini lalu dia punya 3 ini intranet itu jaringan LAN di perusahaan dia sendiri lalu dia punya DMZ DMZ ini apa military zone tempat server server di tempatkan server farm sini kemudian ada apa namanya internet terus dia ngapain ini IP private ya disini juga IP private yang terbuka terus maksudnya disini private versus IP public oh ini hanya menjelaskan dalam satu jaringan enterprise ini adalah ada IP public ya ini untuk server lalu ada penggunaan IP private di intranet yang kalau di kampus-kampus sampai ribuan puluhan ribu ya dipakai staff kacauan desain mahasiswa gitu ya kemudian server farm ini server-server web email aplikasi ada disini lalu ada jaringan sendiri adalah internet ini diperisakan DMZ devices sudah dikonfigurasi dengan IP public oke kemudian intranet IP private meminimalkan penggunaan IP address dan memaksimalkan subnet jadi maksudnya adalah disini dalam satu apa namanya penggunaan IP address bisa saja 192 161 0 124 ada banyak jaringan gitu ya tapi kalau apabila misalnya dalam satu jaringan hanya terdiri 3 4 6 host ya sebetulnya cukup bisa digunakan menggunakan menggunakan subnet sebetulnya satu satu jaringan hanya terdiri dari 5 host cukup digunakan IP dengan traffic plus 2 sekitar IP IP address sama 192 168 10 24 dibagi menjadi beberapa segmen yang lebih kecil supaya meminimalkan penggunaan IP address subnetnya saja yang diubah subnet masking ini kemudian contoh penggunaan subnetting IP versi 4 adalah kantor cabang 1 kantor pusat kantor cabang 2 kantor cabang 3 dan seterusnya kita lihat disini IP address nya adalah 172 16 0 semua sama 172 16 0 kemudian yang sebelah kanan adalah 172 16 1 dan 172 16 2 dibedakan dengan apa namanya subnet subnet trust 26 network nya sama 172 16 0 saya abu biarkan jelas kemudian paket tracer subnet skenario supaya anda coba sendiri karena waktunya kayaknya tidak cukup ini ada VLSM masih VLSM dilihat videonya apa itu VLSM class full ya class class ini VLSM berikan satu topologi dosi subnet yang dikutukkan yaitu 4 LAN 1 1 2 3 4 4 LAN kemudian 3 1 1 link web area network link building A di kota Semarang Jakarta Bandung Sarabaya kemudian ada router kota Semarang ini misalnya Semarang Labaya Bandung kemudian ini di Makassar dan ini ada 25 host kemudian di antara ada satu link 1 class 27 masking itu digunakan class 27 untuk apa namanya bisa mengakomode 25 apa namanya 30 host untuk tiap kota di tiap gedung ya ini 25 building A B 20 host 15 host dan 28 itu digunakan prefek tablet mask 27 networknya sama 192 168 20.0 class 27 ya network A kemudian network B 192 168 20.3 32 nah ini contoh tadi apa menjawab pertanyaan ada yang bertanya apakah network itu pasti adalah 0 tidak kan ini 192 18 20.3 2 ini juga adalah alamat network pada satu subnet dengan prefek 27 ingat ya jadi titik 32 contoh disini itu bisa menjadi alamat host atau alamat network tergantung dari prefek tergantung dari subnet nya kalau subnet 27 maka 32 ini adalah menjadi alamat network kalau subnet 24 maka 32 ini adalah menjadi alamat IP address host oke demikian pula untuk 64 dan 96 kalau di subnet prefek 27 4 dan 96 adalah alamat network kalau di prefek 24 maka kedua address ini adalah address untuk host ya kemudian berikutnya kita lihat untuk konfigurasi one router 1, router 2, router 3, dan router 4 ini adalah slash 27 hanya membutuhkan 2 host saja 2 host itu dengan prefek 27 kenapa prefek 27 32 dikurangi 27 32 dikurangi 27 banyak ya banyak sekali sebetulnya kalau hanya 2 host cukup berapa cukup berapa prefek nya saya jawabkan 30 cukup 30 cukup 2 host tidak perlu 27 lanjut ya berikutnya IP address ke host ini 30 sudah tadi 30 28 ini apa ini 8 loading A 25 2 host ini muncul ini supaya variable dalam satu VLSM itu adalah subnetting yang variable dalam satu network nya ada yang 27 prefek nya ada yang slash 30 nah ini berarti dalam mendesain satu konfigurasi network dalam satu jaringan apabila menggunakan VLSM pastikan bahwa apa yang Anda hitung Anda apa namanya konfigurasi IP nya tidak saling overlap ya karena kena beda beda subnet masuk nya disini tersebut berapa kemungkinan subnet yang dibutuhkan device yang dipakai kemudian apa penggunaan IP private public kemudian berapa post per subnet lalu di HGP address pool dan layer 2 VLAN pool ini baca saja oleh dan untuk pengetahuan nanti di didalami di chapter chapter atau apa namanya modul-modul sepanjangnya kemudian dalam satu network berapa tipe perangkat